Sehingga tahun ini pemerintah akan membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara sebanyak 2.300.000 formasi. Di kesempatan kali ini, video yang ingin kami sampaikan, sebuah kabar gembira bagi kita semua, khususnya untuk non-ISN atau honorer dan juga penis graduate. Di tahun 2024, pemerintah akan membuka formasi secara besar-besaran untuk pengadaan tahun rekrutmen penerimaan ISN sebanyak 2,3 juta formasi terdiri dari CPNS dan P3K untuk penis graduate dan non-ISN atau honorer. Sumber data atau informasi terkait masalah ini disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi Dodo dalam pidatunya. Setelahkan nanti disimak pidatu Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo dan juga berdasarkan surat dari Menpan R.B. Tentangga 21 Desember 2023. Nomornya bisa dilihat di sini, Bapak Ibu. Sifatnya segera, lampirannya tidak ada. Hal usulan jumlah kebutuhan ISN tahun 2024 ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah di tempat. Menizin kami bacakan langsung ke bagian poinnya. Poin pertama, pengadaan ISN pada tahun 2024 terdiri dari A.P3K khusus bagi pelamar non-ISN. Jadi, untuk P3K tahun 2024 khusus diperuntukkan untuk non-ISN atau honorer. Sedangkan CPNS bagi pelamar umum. Poin kedua, ketentuan jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuka untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai ketentuan pengaturan perundang-undangan. Poin tiga, memperhatikan kondisi pegawai non-ISN saat ini akan dipertimbangkan jabatan pelaksana untuk P3K dengan perserangan jenjang pendidikan paling rendah sekolah dasar atau SD atau sederhajat dalam pengadaan ISN sebagaimana dimaksud angka 1 huruf A. Di sini, Bapak Ibu, ada kalimat akan dipertimbangkan untuk jabatan pelaksana bagi P3K khusus non-ISN yang lulusan atau jenjang pendidikannya sekolah dasar atau SD sederhajat. Semoga saja, Bapak Ibu, ini bisa terlaksana, terrealisasi, ada formasinya nanti di tahun 2024 untuk lulusan SD sederhajat ataupun SLTA atau SMP. Yang keempat, Bapak Ibu, instansi pemerintah diharapkan untuk mengusulkan kebutuhan ISN dengan wajib mempernyataskan penataan pegawai non-ISN. Kelima, mengujuk penjelasan sebagaimana di angka 1 sampai dengan angka 4 diharapkan saudara untuk menyampaikan jumlah kebutuhan CPNS dan P3K tahun 2024 dengan melampirkan surat usulan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTGM sesuai dengan format terlampir pada aplikasi e-formasi paling lambat tanggal 31 Januari 2024. Di sini diberi batas waktunya paling lambat tanggal 31 Januari 2024 kepada pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah. Pun terakhir, pun 6, jumlah kebutuhan yang disampaikan pada angka 5 akan menjadi pertimbangan dalam penetapan jumlah kebutuhan ISN tahun 2024. Untuk detail, informasinya Bapak Ibu bisa dilihat di sini dari CPNS dan juga P3K dari pusat dan daerah Selengkapnya juga bisa Bapak Ibu simak video potongan atau cuplikan dari Pidatu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait masalah kebutuhan ISN di tahun anggaran 2024. Ini saja yang bisa kami sampaikan, berita atau informasinya Bapak Ibu. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika dalam penyampaian tahap perkataan kami kurang begitu jelas, salah dan hilang. Akhirnya kami sudahi dengan Nabi Lai Taufiq Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh Pemerintah memberikan kesempatan bagi para lulusan baru atau Fresh Graduate dengan membuka formasi CPNS tahun 2024 sebanyak 690.000 orang. yang tersebar di instansi pusat Rp 207.000 dan di instansi daerah Rp 483.000. Pemerintah juga akan menyelesaikan penataan tenaga non-ASN berdasarkan database BKN sebagaimana amanat undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN, di mana tahun ini dilakukan rekrutmen sebanyak 1.600.000 formasi yang belum diangkat sebagai P3K. Formasi-formasi tersebut akan dialokasikan untuk guru dan dosen, tenaga kesehatan, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis sesuai dengan kebutuhan. Sehingga tahun ini pemerintah akan membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara sebanyak 2.300.000 formasi. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.